Intro Jadi sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang Cara gimana? Contoh Contoh lah misalkan kayak sekarang gini kan Anda punya paprika ini Ya paprika seperti ini Lalu anda ambil timun kayak begini Lalu ambil wortel Kalau suka pare boleh pakai pare Terus anda ambil tomat kayak begini Anda potong-potong-potong Masukin baskom atau piring kayak begini Potong, kasih jeruk nipis Kasih madu, kasih garam Udah jadi sarapan yang sangat sehat Kasih suwiran kurma Gampang kan? Gampang Kenapa gak dilakuin? Kenapa gak dilakuin? Karena Lidah kita sudah terkunci dengan rasa Ya Ingat Bapak Ibu sekalian Teman-teman sekalian pahamilah bahwa Makanan itu memberikan kecanduan Seperti halnya alkohol dan narkoba Terutama makanan-makanan Yang mengandung penyedap Atau mungkin bahan-bahan tambahan sintetik Dia ngasih canduan Anda yang sudah pernah makan mie instan Kita semua kenal lidah kita kan Tiba-tiba kan dia manggil tuh Lagi udah hidup sehat Tiba-tiba pengen banget Ngerikol bahasa saya gitu Kayak dia manggil kan Pilihannya dua Anda turuti perintahnya Atau anda lawan dia Termasuk yang sudah mulai mengurangi gorengan Saya kemarin mengajarkan Cara makan gorengan yang baik Biar teman-teman yang para pencipta gorengan ini Tidak kecil hati Caranya gini Catat baik-baik Ambil goreng bakwan lah gitu kan Cari bakwan yang paling banyak minyaknya Gorengan tuh halal gak Halal Toyib gak Toyib Maunya Gak toyib lah Kan tepung kan ketemu minyak Belum lagi ketemu mie cinnya Jadi kalau anda mau makan gorengan caranya begini Anggaplah ini gorengan ya Anggaplah ini gorengan Misalkan ini gorengan Anda potong-potong-potong Taruh dalam piring Lalu ambil cocolannya Cocolannya pakai kuah kacang Oke Yang paling sedap Lalu anda colokin pakai garpu atau sumpit Ini kuah kacangnya kan Gini Sampai dia penuh Kuah kacang Sebelum anda makan Ciumi dulu hidup tuh Gitu Waktu anda mau makan Tadi Tahan dulu Taruh Lalu anda minum Bismillah Ulangi berkali-kali Proses tadi Maka air putih ini Akan menghilangkan Rasa keinginan kita Untuk makan beliau Itu caranya Boleh gak makan gorengan Boleh gak ada yang larang kok Tenang aja Tapi ingat Ketika tepung masuk Terlalu berlebihan Dengan minyak Dengan segala macem Dia bikin ususnya bermasalah Nanti lama-lama Orang tua kita jaman dulu Babu sekalian Coba lihat Ibu bapak kita mungkin Di dari Jawa segala macem Kalau sarapan Kebanyakan direbuskan Gak digoreng loh Kayak kita jaman sekarang Sedangkan minyak Yang kita goreng itu Babu sekalian Apa yang terjadi Yang terjadi Kalau dia sudah Sudah apa ya Sudah Dipanaskan Maka lemaknya Akan berubah Menjadi lemak trans Lemak trans Udah lemak trans lagi gitu kan Seperti itu Maka pagi-pagi Bagaimana cara bikin Makanan atau sarapan Yang sehat Banyak polanya Sebenarnya Tadi salah satunya ini Atau salah keduanya Anda bisa pakai ini Ya Ini kan Apa itu namanya Alpukat Alpukat ada belah Apa teman-teman sekalian Anda buka Kayak begini Diambil Kita bikin Bubur ayam Pakai beliau ini Dikerok Masukin ke dalam Piring Hancur-hancurin Kayak di mesh Gitu kan Kasih suiran kurma Kasih madu Udah enak Jadilah bubur ayam Ala-alanya kita Sehat gak? Murah gak? Murah Dan kalau anda Kerjakan begini Terus Begini Maksudnya Kita merutinkan Kebiasaan Sepertinya Maksudnya Maka yang terjadi Apa? Insya Allah Gen masa depan Kita akan sehat Jadi kalau Akhwat dan Ikhwan disini Anda mau nikah Selain screeningnya Tanya sama dia Tentang agamanya Segala macam Screening juga Ente biasa Minum madu Berapa kali sehari Ente satu hari Pernah minum Begini-beginian gak? Karena Bahan baku Enzimnya Kita ada di mereka ini Ya Kalau saya Pernah saya terus Namanya Pemuda Rimpang Terima kasih